Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Saya mengajak kita melanjutkan akan serial kuasa puji-pujian pada bagian yang ketiga Kalau ini adalah alasan kenapa saya menyatakan ada kuasa dalam puji-pujian Yang poin item yang kedua Yaitu memberikan inspirasi ilahi dalam kehidupan kita Dimana Allah menunjukkan kehendaknya, menunjukkan anugerahnya dalam hidup kita dalam puji-pujian itu Kalau kita melihat seperti ini, saya mengajak kita membaca dari dua raja-raja pasal 3 ayat 15 dan seterusnya Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemeti kecapi Pada waktu pemeti kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia Kemudian ia berkatalah, beginilah firman Tuhan Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan Namun lembah ini akan penuh dengan air sehingga kamu serta ternak sembilihan Dan hewan pengangkut dapat minum, itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan Juga orang muap akan diserahkannya ke dalam tanganmu Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubur dan segala kota pilihan Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik Kamu akan menutup segala mata air Dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu Ini adalah kisah perangnya Yusafat Dan dia mengambil akan pemeti kecapi Ketika tiga orang raja itu datang, salah satunya Yusafat datang kepada Elisa Dan minta pertolongan dari hamba Tuhan itu Nah kemudian inilah yang disampaikan Elisa Bawa kecapi, seorang pemeti kecapi Lalu pemeti kecapi itu bermain dan dia dapat inspirasi dari Tuhan Mereka suruh buat parit-parit walaupun tidak ada hujan Tapi mereka bisa menggunakan parit-parit itu untuk keperluan air mereka Karena waktu itu tidak turun hujan Saudara yang terkasih Kemudian inspirasinya lagi adalah ketika terjadi seperti itu Yang terjadi di perkemahan atau di orang Edom adalah Air datang tiba-tiba kepada mereka warnanya merah seperti darah Lalu akhirnya mereka berpikir, oh berarti raja-raja Tiga raja yang mau melawan orang Edom itu atau orang Muab itu Semua pada berantem dan mereka sudah masih dengan darah-darah seperti itu Lalu mereka mau pergi untuk menjarah Tetapi pada kenyataannya orang Israel bangkit lalu menyerbu dan menghancurkan mereka Bukan hanya itu saja Mereka menghancurkan Muab dan merebut tanah-tanah orang Muab itu Ini menunjukkan bagaimana inspirasi Allah memberikan satu kemenangan di dalam puji-pujian Atau di dalam musik kecapi, pemetik kecapi disini Saya yakin pemetik kecapi dan mereka akan memuji Tuhan Saudara, kalau kita melihat akan ini adalah Horatio namanya Nah ini ada kisah yang menarik dari Horatio G. Sparford ini Orang ini adalah bersama-sama dalam pelayanan dengan D. L. Moody Kurang lebih di tahun 1800-an ketika pelayanan besar-besaran mereka Istrinya adalah Ana dan anak-anaknya ada Ani, Megi, Besi, Taneta atau Horatio Junior Kemudian apa kejadian yang pertama yang dialami? Horatio ini adalah orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan dan dia melayani bersama D. L. Moody Horatio pada satu waktu, Horatio Junior meninggal pada umur 4 tahun karena sakit demam berjara Mereka sedih tetapi apa yang terjadi ya biarkan Mereka sudah menerimanya Kemudian terjadi kecerakan besar di Cikago tahun 1871 Di mana properti, dia usaha properti, hancur semua dalam kebakaran seperti itu Berarti dari segi ekonomi mereka mengalami kemunduran Nah ada satu kejadian lagi yaitu ketika dalam pelayanan dia menyuruh mereka harus berangkat ke Eropa Tetapi dia menyuruh akan istri dan anak-anaknya untuk berangkat ke luar Tetapi ketika dalam pelayaran istri dan anak-anaknya itu dengan kapalnya ditabat oleh kapal Inggris Kemudian tenggelam dan banyak sekali orang mati Ketika dia mendapat kabar, istrinya bilang I'm alone, saya sendirian yang selamatkan Empat orang anaknya mati Kejadian itu membekas sekali dalam diri Horatio Kesedihan yang luar biasa Kemudian Horatio ini pergi ke Eropa untuk menyusul akan istrinya Dan ketika dia lewat di tempat di mana anak-anaknya mati Dalam peristiwa tenggelamnya Kenapa dia mengungkapkan satu hal yang seperti ini When pitch like a river attended my way When sorrows like sea below's roll Whatever my Lord Thou hast tough me to say It is well, it is well with my soul Ini kata-kata lirik yang diungkapkan dengan penuh iman Yaitu nanti kita akan melihat bagaimana selanjutnya Nah beberapa tahun kemudian ketika dia bersama istrinya Naik kereta api Pacific Express Kereta api itu melalui kecelakaan Karena rail atau apanya terbakar Kemudian masuk ke dalam sungai yang membeku pada waktu itu Dan keduanya mati Saudara, ini satu pergumulan yang luar biasa Dan mereka ini akhirnya bersama-sama mati Dalam pergumulan hidup yang terus menerus seperti itu Tetapi lirik yang dia buat Kemudian melalui inspirasi ilahi Lirik itu lalu dipakai untuk menjadi sebuah lagu Diberikan melodinya Dan akhirnya kita mengenai lagunya dengan lagu judul It is well with my soul Nyamanlah, nyamanlah jiwa Saudara yang terkasih saya ingin menunjukkan kita Lagu yang liriknya oleh Horacio G. Spavort itu Tahun 1873 It is well with my soul Dan dia katakan seperti ini When peace like a river Attended my way When sorrows like sea below Dia ingin berkata bahwa ketika damai itu seperti itu Sungai Di dalam kehidupanku Di dalam jalan Dan ketika juga ada penderitaan Seperti gelombang laut yang bergulir Atau berputar terus Apa yang aku punya Engkau telah membuat aku belajar Atau mengajariku untuk berkata It is well Adalah baik adalah baik Dengan jiwaku It is well with my soul It is well It is well with my soul Lagu ini mau mengajarkan kita Bahwa ketika apapun yang terjadi Penderitaan yang dialami oleh Horacio dan keluarganya Dia boleh meyakini bahwa Semua baik-baik dengan jiwanya Artinya Tuhan yang membuat dia belajar Untuk menjadi kuat Untuk mengerti bahwa Segala dalam rencana dan Kebaikan Allah yang luar biasa dalam kehidupannya Dalam bahasa Indonesia Dikatakan tentang Nyamanlah nyamanlah jiwaku Saudara ini adalah merupakan Inspirasi-inspirasi yang Tuhan berikan Dan lagu ini sudah menolong Begitu banyak orang Ketika mereka dalam pergumulan Dan mereka harus percaya Bahwa mereka nyaman Di dalam tangan Tuhan Karena jiwa mereka Dipelihara oleh Tuhan Saudara yang terkasih Kalau kita pada saat ini Saya mau mengambarkan juga Ada sukacita Dan sebagainya Yang kita alami dalam kehidupan kita Dan itu diungkapkan menjadi Kesaksian Inspirasi bagi orang lain Salah satunya yang Diambil oleh Kang Tata 6 Yang pagelarannya akan Dilaksanakan pada tanggal 8 November Kita bisa melihat ini Inspirasi dari Lagu atau dari Musik Dari Mau Mere ini menjadi inspirasi Untuk dibuat Sebuah lagu pujian kepada Tuhan Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati